Kalau di rumah cuma ada cumi asin dan pete, yuk dimasak ini aja Masaknya gampang, super simple dan cepet, cocok banget dimakan pake nasi anget kayak gini Ini sih buat kalian yang lagi diet, jangan coba-coba ya, karena ini bakalan bikin boros nasi Langsung aja ke resepnya, koi By the way, disini tuh aku udah punya 250 gram cumi asin dan 2 papan pete Cumi asinnya direndam dengan air panas selama kurang lebih 2 menit aja Tujuannya direndam dengan air panas supaya untuk mengurangi rasa asin yang berlebih pada cumi asinnya Dan direndamnya jangan terlalu lama supaya cumi asinnya itu gak alot gitu gengs Nah kalau udah 2 menit, ini bisa langsung dibilas dan dicuci bersih Cumi asin yang udah dicuci bersih kayak gini langsung aja dipotong-potong sesuai selera Kalau di tempat kalian cumi asinnya itu kecil-kecil, gak usah dipotong ya guys Ini karena di daerahku lumayan gede-gede cumi asinnya Jadi cumi asinnya aku potong-potong kayak gini Cumi asinnya udah selesai kita potong, untuk petenya ini cukup dibelah aja kayak gini By the way, karena petai yang satu tuh banyak uletnya, jadi aku cuma pake segini aja guys petainya Untuk bumbunya ini juga super simple banget, cuma bawang merah, bawang putih yang dipotong kasar kayak gini Dan untuk tomat hijau, tomat merah kita potong dadu Untuk tomat hijau ini gak boleh di-skip ya guys, ini wajib ada karena ini yang bikin sedap Tomat hijau dan tomat merah udah dipotong Lanjut untuk cabai rawitnya, ini sesuai selera, kalau kalian suka pedas boleh ditambahin Disini aku pake 10 buah cabai rawit dan cabai hijaunya 4 buah Nah ini tinggal dipotong-potong kasar aja Bumbu cumi asinnya udah jadi, lanjut kita siapkan wajan dan panaskan minyak sebelumnya Kalau minyaknya udah panas, baru kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum dan matang ya gengs Kalau bawang putih dan bawang merahnya udah harum dan matang, baru kita susul dengan cabai rawit, cabai hijau besar, tomat hijau, dan tomat merah Nah ini tinggal dimasak sampai cabai hijaunya ini layu dan matang ya guys Karena kalau gak layu dan matang, cabai hijaunya itu agak lango Kalau sudah dipastikan cabai hijaunya udah matang, baru kita masukin cumi asin yang udah kita potong-potong tadi Dan disusul dengan pete yang udah kita belah tadi Udah ini tinggal kita aduk-aduk dan dimasak dengan api sedang aja ya guys, biar nanti gak cepet gosong Karena cumi asinnya udah ada rasa asin, jadi aku gak tambahin garam lagi ya Disini aku cuma tambahin saus tiram dan air sedikit Cumi asinnya ini tinggal dimasak kurang lebih selama 3 menit sampai cumi asinnya kemerahan Kalau udah kemerahan kayak gini Terakhir aku tambahin kecap manis, nah untuk kecap manis ini sesuai selera ya guys Aku lebih suka pake kecap manis biar rasanya tuh balance gitu Udah ini cumi asinnya tuh udah matang gengs, super simple dan cepet kan cara masaknya Ini langsung aja kita sajiin pake nasi yang masih anget Gak usah pake tambahan lauk apapun, ini udah nikmat banget gengs Menu ini tuh cocok buat kalian yang pengen makan enak tapi mager masa guys Karena masaknya simple, cepet, yang pasti super gampang Dan untuk rasanya ini tuh super seder banget gengs By the way ini juga salah satu menu kesukaannya pak suami Dan kalau pak suami bilang ini namanya cumi asin pelangi Serius geng cuma makan pake cumi asin yang dimasak kayak gini aja udah nikmat banget Oke semua aku mau lanjut makan siang dulu Semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa coba di rumah ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa